Kita awali kabar pemilukan dan pemirsa, kita pantau hari pertama kampanye pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta, Rituan Kamil Suswono, bersiarah ke TPU Karet Bifak Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, RK dan Suswono bersiarah ke Makam Muhammad Husni Tamrin. Pasangan Rituan Kamil Suswono memulai kampanye di hari pertamanya dengan berkunjung ke Makam Sejumlah Pahlawan di TPU Karet Bifak Jakarta. Rituan Kamil dan Suswono berjarah ke Makam Pahlawan Nasional Muhammad Husni Tamrin, Fatmawati, Ismail Marzuki, Tokoh Betawi Benyamin Soeb, hingga Tokoh Betawi Haji Lulung. Menurut Rituan Kamil, kunjungan ke Makam Pahlawan dan Tokoh-tokoh Betawi untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan. RK juga menambahkan bahwa tokoh-tokoh tersebut menjadi panutan dalam membangun bangsa yang harus dilanjutkan di masa sekarang dan yang akan datang. Adapnya, syariatnya, memulai titik perjalanan adalah dengan mengunjungi sejarah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh Jakarta yang tentunya menjadi awal dari sebuah proses yang niatnya baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dan Bung Karno pernah bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah, never live history, kata beliau. Atau bahasa singkatannya adalah jas merah. Jadi hari ini kami mengunjungi satu almarhum Bapak Husni Tamrin, tokoh pergerakan, tokoh Betawi, tokoh Jakarta, dan juga pahlawan nasional. RK mengaku dari perjuangan para pahlawan dan tokoh itulah banyak belajar untuk mencintai orang miskin, keteguhan perjuangan, serta semangat untuk membangun bangsa, khususnya memperbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Bowo Iman, TV One, mengabarkan.